Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hardian Timisi Min E1E019137 Saya adalah mahasiswi Pergabung studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Mataram Semasa 4 kelas B Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya Untuk menjelaskan mengenai Sejarah penika, bagian-bagian penika Cara memainkan alat musik penika Menyanyikan lagu nasional Di sini saya memilih lagu Sorok-sorok bergembira Karya Cornell Simon Junta Kemudian membaca notasi angkanya Serta mempraktikannya Menggunakan alat musik penika Langsung saja kita masuk ke sejarah penika Jadi teman-teman Alat musik penika itu bentuknya seperti ini Penika adalah salah satu alat musik melodis Dan gabungan yang cara bermainnya itu Dengan ditiup dan ditekan Tangga nadang yang digunakan dalam bermain penika itu Adalah tangga nadang yang sudah kita kenal Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do itu satu, re itu dua Mi itu tiga, fa itu empat Sol itu lima, la itu enam, dan si itu tujuh Penika ini mirip seperti piano Cuman bedanya Penika ini harus ditiup terlebih dahulu Agar menghasilkan bunyi Berbeda dengan piano Yang tinggal ditekan saja dan langsung menghasilkan bunyi Dan juga ukuran pianika ini lebih kecil Dan ukurannya bersegi panjang seperti ini Dan ada alat tipnya atau selang tipnya Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagian dari pianika Ada pun bagian-bagian pianika adalah sebagai berikut Yang pertama Ada yang namanya pipa atau lubang piyuk Bantungnya seperti ini Kemudian ada yang namanya selang pipa Jadi selang pipa ini berfungsi untuk menyalurkan udara yang kita tiup untuk menghasilkan bunyi di pianikanya Kemudian ada yang namanya tuj putih Tuj putih ini berfungsi untuk mengeluarkan nada-nada asli dari pianika Kemudian ada tuj hitam yang berfungsi untuk mengeluarkan nada-nada kromatik dari pianika Kemudian di belakangnya itu ada tempat kelurnya udara Jadi di sini itu tempat kelurnya lantulan musik yang dikeluarkan dari pianika Pada saat kita menyiup di selang pipanya Kemudian di sini ada tombol keluaran maslinya udara Ini berfungsi untuk mengeluarkan kuat-kuat air yang ada dalam pianika Serta membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam pianika Kemudian yang terakhir itu ada pegangan pianika Jadi pegangan itu digunakan seperti ini Pegangan ini berfungsi untuk mempermudah kita ketika memainkan alat musik pianika Lanjut di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memainkan alat musik pianika Ada dua cara teman-teman Yang pertama kita menggunakan saluran pipa pianika ini Kemudian kita sambungkan bagian ujungnya ke badan pianika seperti ini Kemudian ujung lainnya kita tiup teman-teman Nah itu cara yang pertama Cara yang kedua adalah dengan kita memanfaatkan pipa atau lubang tiup yang satunya Caranya itu kita hubungkan juga ke badan pianika tadi Nah seperti ini Kemudian kita tiup Betulnya kayak ini Nah Bedanya adalah cara yang kedua ini agak lebih susah karena Kita nggak bisa melihat tangga nada ataupun notasi angka serta notasi huruf di pianika ini Jadi kita menghafal notasi angkanya untuk bisa memainkan alat musik Berbeda dengan cara pertama kita bisa sambil lihat hurufnya seperti ini Selanjutnya saya akan memainkan salah satu lagu nasional Indonesia Yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira Yang diciptakan oleh Kornel Siman Juntak Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira Pada masa revolusi tahun 1945 Komponis Kornel Siman Juntak membuat lagu berjudul Sorak-Sorak Bergembira Yang kemudian menjadi populer dan banyak dinyanyikan para pejuang Pada suatu hari Kornel mengajak kawan-kawannya berkeliling Jakarta Mereka lalu berkeliling dari kampung ke kampung menggunakan mobil bak terbuka Di sepanjang jalan dengan ininya sebuah gitar Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan Sorak-Sorak Bergembira Maju Tak Gentar dan lain-lain sambil melambang-lambangkan bandera merah putih Kisah bisa setompul dalam Kornel Siman Juntak komponis penyanyi berjuang Dalam rombongan itu Turut serta Suriyo Sumanto D. Jajah Kusuma Gayu Siagian Hingga Usmar Ismail Belakangan Rombongan ini menjadi tokoh-tokoh kebudayaan Ternama di Indonesia Dari bidang musik hingga perfilman Ada pun makna dari lagu Sorak-Sorak Bergembira adalah Sebagai ungkapan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia Dengan bersorak-sorak Karena kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia Bahwa negara kecinta kita telah terbebas dari segala penjajahan Yang selama 350 tahun dialami seluruh bangsa Indonesia Kini tidak ada lagi penyiksaan, kesengsaraan, perbudakan Yang ada hanyalah kemerdekaan Indonesia telah merdeka Indonesia berdiri sebagai negara yang bebas dan berdaulat Kemerdekaan ini adalah hak semua bangsa Indonesia Karena ini adalah perjuangan bangsa Indonesia Dan tidak ada yang berhak mengganggunya untuk selama-lamanya Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, mulai Sorak-sorak bergembira Bergembira semua Sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka Itulah hak milik kita Untuk selama-lamanya Indonesia merdeka Republik Indonesia Itulah hak milik kita Untuk selama-lamanya Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, mulai Mi fa sol, sol, do re, mi do Si do re, fa, mi, re do Mi fa sol, sol, do re, mi do Si do re, fa, mi, re do Mi fa sol sol lela sol Re mi fa fa sol sol mi do Si do re fa mi re do Mi fa sol sol lela sol Mi fa sol sol lela sol Re, bi, fa, fa, sol, sol, di, do, si, do, re, fa, mi, re, do Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!